Kompas Pagi Nyiru sendiri ini berarti tampah, jajah berarti jajan pasar, sedangkan berjangkongan berarti bergandengan. Selain makanan tradisional, segala potensi desa seperti kesenian dan kain tradisional juga turut ditampilkan dalam parade ini. Masih di halaman muka saudara ini bergeser berita dengan judul isu ekonomi kerakyatan paling ditunggu. Ini berita terkait dengan debat Cawapres yang akan kita saksikan dalam waktu dekat di Jumat besok. Ini dengan tema seputar ekonomi, tema besarnya. Nah sebagian besar masyarakat paling ingin mengetahui gagasan ketiga Cawapres terkait ekonomi kerakyatan, infrastruktur, dan ekonomi digital. Terkait dengan hal itu saudara ketiga Cawapres menyatakan siap menyampaikan ide sekaligus mendalami gagasan kandidat lain di depan publik. Persiapan juga dilakukan untuk mendalami tema debat. Dan di sini juga ada grafik yang menyatakan minat masyarakat menonton debat Cawapres. Nah di sini ada beberapa angka yang menunjukkan bahwa mayoritas atau 46,5% menyatakan tahu dan tertarik untuk menonton. Sementara di 32,3% ini tidak tahu tapi tertarik menonton. Lalu 15,3% tidak tahu dan tidak tertarik menonton. Kemudian 5,9% tahu tapi tidak tertarik menonton. Nah sesuai judul di sini juga ada soal tema apa yang sebetulnya paling dinantikan oleh masyarakat. Nah kalau dari hasil survei di grafik ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan ini yang paling ditunggu oleh 58,9% responden. Masih di halaman muka saudara ini juga ada informasi soal libur akhir tahun. Nah ini dengan judul wisatawan mulai serbu hotel, okupansi membaik. Wisatawan mulai menyerbu hotel di sejumlah daerah untuk libur natal dan tahun baru. Okupansi atau tingkat keterisian berbagai hotel pun membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain tidak adanya pembatasan mobilitas, program diskon, hingga berbagai acara juga turut mendorong warga berlibur. Dari halaman muka saudara kita akan bergeser ke halaman 15 dengan judul kemajuan proyek dimanipulasi. Ini terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan atau menyeret gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba. Ini diduga menentukan kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan di Maluku Utara dan besaran setoran dari para kontraktor. Ia juga diduga menginstruksikan bawahannya untuk memanipulasi kemajuan pengerjaan proyek supaya anggaran ini bisa segera dicairkan. Dalam perkara ini saudara, Abdul Ghani Kasuba dan enam orang lainnya sudah ditetapkan menjadi tersangka. Terima kasih telah menonton!